Ada satu lagi nih, Sobat Otan yang dapet julukan si penyerang super cepat. Siat-siat! Loh, lahlahlahlah, kok malah pada berantem? Aduh, kalian kan masih saudara. Gimana sih? Malu-maluin Otan aja deh. Udah, stop! Stop! Tuh, lihat! Dari gerakan tangannya aja udah kungfu banget kan? Eh, kayaknya ini jalur semut deh. Wow! Kalian lihat itu, teman! Semutnya langsung disambar! Coba kita lihat dalam gerakan lambat. Cepat banget ya gerakannya. Gak kalah deh sama Bruce Lee atau Jackie Chan. Gak berlebihan dong kalau Otan tahbiskan mantis emas Sumatra ini sebagai pemilik serangan tercepat di keluarga belalang mantis. Bahkan mungkin juga di dunia hewan. Coba yang setuju jelahkan angkat tangan. Nah, yang gak setuju boleh angkat kaki. Saking cepatnya Sobat Otan yang satu ini hampir dipastikan dia akan selalu keluar sebagai pemenang jika berduang satu lawan satu. Selama ukuran lawannya seimbang ya. Bahkan siapapun yang ada di dekatnya akan dihajar tanpa ampun. Kamu ini belalang atau preman sih? Kok galak banget? Tuh, kan? Belum juga kering mulut Otan ngomong. Orcit mantis alias belalang sentan doanggrek ini sudah diterjangnya. Sifat teritorial yang dimiliki si Golden membuatnya galak kepada siapa saja yang berani mendekatinya. Senggol bacok ya! Kecepatan pukulan Sobat Otan yang satu ini memang luar biasa ya. Begitu mematikan. Tuh, lihat. Mantis anggrek pun seolah menyerah tanpa perlawanan. Oh iya, Otan belum kasih tau ya. Kalau mantis emas ini termasuk hewan kanibal, teman. Itu artinya si Orcit mantis yang berhasil dikalahkannya ini sekaligus akan menjadi santapane juga. Wah, 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 wah. Sampai jumpa. Sampai jumpa.